Sebelum video dimulai, ada pesan dari Jendral Ramad Mungkinkah Puan Munah adalah seorang ejen? Siapa di sini yang tidak mengenal Puan Munah? Yaitu, Guru dari Ali Tapi yang menjadi sorotan di sini adalah tingkah dari Puan Munah itu sendiri Kenapa? Dia selalu bertindak seperti seorang ninja Dia melompat ke sana kemari Melemparkan kertas seperti melempar suriken Dan juga memiliki rotan seperti samurai Banyak yang menganggap bahwa Puan Munah juga seorang ejen Tapi kita lihat saat ejen karya berbicara dengan Puan Munah Sepertinya Puan Munah sama sekali tidak menyangka bahwa ejen karya juga seorang ejen Tapi mungkin saja karena Puan Munah pernah belajar ilmu bela diri Sehingga dia bisa melompat ke sana kemari dengan lincah di umurnya yang setua itu Dari PSD satu saja Puan Munah sudah menarik perhatian karena tingkah lakunya seperti itu Ini juga terlihat pada misi analog Saat Puan Munah bersiap sedia dan melompat ke sana kemari dengan sigilat Untuk menyelamatkan murid-muridnya yang berada di menara Tapi bagaimana menurut kalian Apakah Puan Munah adalah seorang ejen Atau ini hanya sebuah kebetulan Tapi bagaimanapun itu Film ejen Ali sangat banyak mengandung cerita-cerita yang sangat menarik untuk diungkap Sekian dulu untuk video kali ini Jangan lupa like, komen dan subscribe TH Group channel Terbaik Terima kasih